Intro 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 Kita akan kemas Sampai jumpa lagi Kali ini saya akan membahas Solar panel Posisi saat bendung Berapa energi yang dihasilkan Solar panel 2x100 Watt Di seri Main sistem 24V Jenis solar panelnya Polikristal Video kali ini saya ambil Sekitar jam 10 pagi Posisinya mendung Tidak ada matahari Berapa sih energi yang dihasilkan Dari solar panel jenis polikristal Saat mendung Saya main sistem 24V Jadi Panel 2x100 Watt Saya seri Sehingga disini Output menghasilkan Saat ini posisi mendung 27V Poin 9 Kenapa saya main Seri 24V Tidak 12V Karena Inventor yang saya pakai ini Sistemnya 24V Kapasitas 2000 Watt Disini juga Baterai Berapa sih energi yang dihasilkan dari solar panel jenis polikristal 2x100 AH Saya seri Disini Positif Ke inverter Disini negatif Saya seri Dapat positif Baterai kedua Kemudian negatifnya Ke negatif Inverter Berapa sih energi yang dihasilkan dari solar panel saat posisi mendung Disini ada Wattmeter DC Disini fungsinya untuk membaca arus yang dihasilkan dari solar panel Di sekitar jam 10 ini Wattmeter membaca 6.5-6.6 ampere Dua puluh delapan volt Seratus 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 tujuh puluh Watt Ini posisi mendung Biasanya kalau posisi panas Dia lebih tinggi lagi Kemudian Total Seratus delapan puluh tiga Watt hours Jadi Belum ada satu jam penyiharan Gimana sih ngitungnya Untuk Nggak memberitahu Apa Biar tahu Berapa Penyiharan Yaitu Dari total Berapa Watt hours Dibagi kapasitas Solar panel Nah disini 185 Berarti 185 Dibagi Karena saya memakai 200 Watt peak Solar panel Berarti 185 Dibagi 200 Berarti Belum ada Dua jam penyiharan Satu jam penyiharan Maaf Karena satu jamnya Disitu harusnya tertera 200 Watt hours Disini masih 186 Point Part Nah ini posisinya Mendung Jadi Produksi Solar panel Tidak terlalu Banyak Disini juga Beban Saya hanya Memakai 5 Point 6 Watt Ini hanya Untuk Menyalakan Wifi Modem Wifi Serta STP Fox TV Indio Disini Disini juga Masih Sudah Full Baterainya Sekitar Disini Voltase Menunjukkan 28 Point 2 Point 8 Posisi Fullnya Tidak Charging Lagi Karena Posisi Malam Mari Tidak Saya Pakai Beban Terlalu Berat Hanya Untuk Modem Wifi Sama Penerangan Sekitar 10 Watt Karena Antisipasi Akhir Akhir Ini Posisi Cuaca Tidak Tidak Terlalu Panas Selalu Mendung Karena Mungkin Mau Memasuki Cuaca Musim Penghujan Jadi Produksi Solar Panel Kurang Maksimum Gimana Solusinya Biar Produksi Tetap Terpenuhi Dari Daya Yang Kita Pakai Solusinya Yang Pertama Harus Menambah Solar Panel Sampasitas Solar Panel Kita Tambah Mungkin Jadi 3 Kali Lipat Atau Sampai 5 Kali Lipat Dia Produksi Energi Solar Panen Bisa Terpenuhi Saat Musim Penghujan Nanti Karena Jika Tidak Ada Penambahan Solar Panen Maka Yang Dihasilkan Solar Panen Tidak Terlalu Banyak Jadi Kalau Kebutuhan Kita Malam Hari Atau Untuk Backup PLN Itu Masih Kurang Jadi Kalau Masih Kurang Kita Posisinya Harus Menambah Solar Panen Ini Posisi Wattmeter Saya Membaca Ini Mau Dapat Satu Jam Penyinaran Hampir Mau 200 Watt Peak Ini 193 8 Watt Hours Jadi Dia Kalau Sudah Menunjukkan 200 Watt Hours Dibagi 200 Berarti Baru Satu Jam Penyinaran Sekarang Tidak Ada Matahari Jadi Produksi Solar Panel Kurang Maksimum Disini Kipas Juga Masih Off Karena Beban Infrater Sangat Ringan Hanya 5.7 An Bater Juga Sudah Menunjukkan Full Karena Emang Sengaja Tidak Saya Pakai Mungkin Nanti Saat Siang Hari Saya Pake Beban Untuk Kipas Kipas Paling Sekitar 30 Watt Total Disini Kalau Plus Modem Wifi Sama Nanti Kalau Posisi Untuk Backup Kalau PLN Padam Soalnya Mau Masuki Musim Penghujan Biasanya PLN Sering Padam Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Terima Kasih Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment exclusi Rpex Let's Lupa Lupa Sampai Lupa Lupa Terima kasih.